Hey guys, jadi di video kali ini sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat Hari ini aku pengen coba untuk ngehina alis aku Jadi aku udah beli produknya dan tentunya aku akan jelasin juga Ini brandnya apa, terus harganya berapa, bagus atau enggak, tangan berapa lama, dan lain-lain Pokoknya aku akan bahas juga Dia kan datang dalam satu paket seperti ini kan Isinya ada apa aja, terus juga fungsinya apa, nanti aku akan jelasin juga So buat kalian yang penasaran, just keep on watching Oke, yang pertama ini tuh aku belinya dari Brow.Tint Nanti aku akan taruh juga linknya di description box di bawah Aku belinya di Shopee Dan ini tuh aku beli udah satu paket sama kayak pencil alisnya Terus juga sama ring mixingnya gitu Jadi kalau misalnya kalian belinya secara terpisah Kalian enggak beli bundlenya itu Harganya kalau nggak salah lebih mahal beberapa ribu Tapi kalau misalnya kalian langsung beli sepaket Itu harganya lebih murah Jadi total waktu aku beli ini itu harganya cuma Rp38.481 Nah jadi kita langsung buka aja Jadi di dalamnya itu kalian akan dapat yang pertama Ini tuh kayak ada instruksinya gitu disini Dia ada tunjukin step 1, 2, 3, 4, 5 gitu Kalau nggak salah Dan ada tips pemakaiannya juga Jadi ini tuh lumayan lengkap Mereka kasih instruksinya Yang kedua ini tuh juga udah sepaket sama kayak apa namanya Ini tuh kayak cetakan alis gitu ada 3 macam disini Dan kalau aku sih nggak pakai ini ya soalnya alis aku tuh kayak harus di custom gitu Nggak terlalu cocok kalau misalnya aku pakai yang apa Cetakan-cetakan seperti ini Terus yang kedua Yang kedua Yang ketiga tentunya kita juga akan dapat spulinya seperti ini Jadi di ujungnya ini tuh ada yang untuk kita ngegambar Terus yang disini tuh ada kayak spuli gitu loh Untuk kita sisirin alis kita gitu Terus kemudian ada dapat pensil ini Ini juga untuk lebih kai dan dia itu apa ya Ini tuh bukan seperti pensil alis pada umumnya Ini tuh kayak pensil yang kayak gini loh Ini ada brow tintnya Kita dapat dua seperti ini Jadi ini ada yang warna brown sama yang warna black Jadi ini yang brown, ini yang black Jadi kalau misalnya kalian pengen campuran kayak dark brown Atau kalian pengen yang coklat Itu kalian campurin aja di mixing ring ini Jadi kita juga dapet ring satu kayak gini Nah ini tuh gunanya untuk kita pakai ngecampur si henanya Tapi sebelumnya itu aku udah pernah coba kan Ini aku udah coba dulu Dan aku nggak pakai ini sama sekali Karena aku cuma pakai satu warna Yaitu warna hitam Karena menurut aku yang warna hitamnya itu Bukan hitam yang kayak hitam Apa ya? Hitam yang kayak Hitam yang menakutkan gitu Yang kayak bener-bener ngeblok Enggak Jadi kalau misalnya untuk warna brownnya Di aku sih nggak terlalu kepake Karena ini tuh warna brownnya agak merah sih menurut aku Oke jadi kita akan mulai aja Dan disini tuh Tuh kalian bisa lihat ini warnanya bener-bener hitam pekat Seperti ini Bener-bener hitam Nah jadi kalau misalnya kalian takut Ini hitamnya akan bener-bener ngeblok banget Tenang aja Karena nantinya kita kan akan kayak kita wipe gitu pakai Akan kita apa namanya Dilap gitu kan Pakai tisu sama air atau nggak Kapas sama air Nanti warna hitamnya ini akan jadi kayak Lebih natural gitu loh Nggak akan ngeblok banget kayak gini Dan biasanya Aku itu nggak ambil di bagian sininya Aku ambil di bagian tutupnya Karena kalau misalnya kalian buka Pasti ada sedikit banget Ada yang tersisa di bagian tutupnya ini Nanti kalian bisa pakai dari sininya aja Karena takut kalau misalnya ini tumpah Atau gimana kan Dan menurut aku ini isinya lumayan banyak Jadi bisa dipakai berkali-kali gitu Nah nanti kalau misalnya ada yang salah kayak gini Di bagian ujungnya kan agak aneh ya Nanti kalian bisa ambil tisu Dan kalian tinggal rapihin aja Karena dia kalau misalnya baru pertama kena Dia nggak akan langsung nge-set Jadi dia butuh waktu gitu Untuk nge-set si tintanya Jadi amat banget Kalau misalnya kalian salah Tenang aja Masih bisa kalian perbaiki Dan kalian nggak usah takut Kalau misalnya kalian kayak Misalnya ini kak Jadi kan kayak keliatannya udah kayak hitam Ngeblok gitu kan Tapi tenang aja Nanti kalau misalnya udah di wipe pakai tisu Nanti dia warnanya akan lebih natural lagi Lebih jauh banget naturalnya Jadi aku mulai dari ujung Terus nanti aku tarik ke depan Dari ujung aku tarik ke depan Gitu deh Awalnya aku tuh juga pakainya bener-bener sedikit Bener-bener tipis-tipis banget Tapi pas di wipe itu malah bener-bener jadi kayak Nggak terlalu keliatan henanya Jadi aku belajar dari pengalaman Jadi sekarang aku akan taruhnya agak sedikit lebih tebal Pakai yang kanan udah jadi Dan sekarang aku akan coba bikin yang kirinya Tapi jujur sebenernya Yang kiri tuh agak lebih susah dibentuk Dibandingkan yang kanan Kalau yang kanan itu kayak Yaudah gitu kan Tapi kalau yang kirinya tuh kayak lebih susah Kita coba apakah ini akan bisa sama Sebagus yang kanan Kok beda ya kirinya makanannya Ini kayak terlalu tipis gitu nggak sih Kalian lebih suka yang ini atau ini Ini kan Astaga Sekali lagi kalau ada yang salah Tinggal kalian wap aja pakai tisu Oke jadi kira-kira seperti ini Bentuk alis yang aku inginkan Tapi ini belum hasil akhir ya guys Jadi ini tuh harus Masih ditunggu sekitar 10-15 menit Disini tulisnya Aku akan tunggu selama 15 menit Terus kemudian kita akan ambil tisu Terus dibasahin sama air Dan nanti aku akan lap sisa-sisa henna Yang masih kayak mengeras Jadi ini tuh kayak udah kering sebenernya sih Udah kering sama mengeras gitu Tuh udah nggak ada yang transfer lagi ke jari aku Tapi ini harus ditunggu lagi selama 15 menit Terus kemudian kita wipe pakai tisu basah Dan kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa Oke jadi ini kira-kira udah 15 menit Aku tunggu si henna-nya Untuk bener-bener nge-set di alis aku Dan sekarang aku akan pakai tisu Yang udah aku basahin sedikit pakai air Dan tinggal aku lap aja si alisnya Jadi kira-kira seperti ini hasil akhirnya Dia bener-bener keliatan lebih natural Kan tadi tuh kayak hitam ngeblok gitu kan Tapi pas dilap pakai tisu yang udah dibasahin Dia tuh jadinya kayak malis natural gini Dan menurut aku ini tuh untuk pemakaian sehari-hari Ini udah cukup banget Jadi kalian tuh setiap hari nggak perlu pakai pensil alis Jadi kayak cuma pakai brow henna ini aja Dan di aku karena pas paket ini nyampe Aku juga udah langsung cobain Di aku sih ini bertahan sekitar 4 hari Mungkin 3-4 hari di hari keempat itu Udah nggak sebagus ini Jadi mungkin 3-4 hari dan itu pun Kayak tergantung gitu loh Jadi di dalam ininya tuh dia bilang Ini tuh bisa bertahan sekitar 2-5 hari Tergantung di kondisi kulit masing-masing orang Karena biasanya katanya Kalau misalnya untuk pak henna Kalau misalnya di kulit yang berminyak Itu biasanya lebih cepat luntur Dibandingkan orang yang punya kulit kering Atau pokoknya yang nggak berminyak gitu loh Karena kalau misalnya berminyak Dia tuh henanya bisa luntur bareng sama si minyaknya itu Dan kalau misalnya kalian pengen ini bener-bener bertahan Kalian itu kalau cuci muka Jangan bener-bener sabunnya Jangan langsung dikenain ke bagian alis Jadi kalau misalnya mau cuci muka Itu dikira-kirain aja di bagian sini Terus di bagian dahi juga Tapi nggak harus kena langsung ke bagian alis Biar si tintanya itu nggak cepat luntur Well buat kalian yang tanya Ini tuh produknya bagus atau nggak Menurut aku ini bener-bener bagus Karena dengan harga Rp38.000 Kalian udah bisa henna alis sendiri di rumah Dengan hasil yang menurut aku cukup memuaskan Karena ini tuh udah hasilnya natural Tulus bagus dan lumayan rapi juga Tergantung kalian ngegambar alis kalian Pakai henna ini gimana sih Untuk rapi atau enggaknya Tapi kalau di aku sendiri Di aku pribadi Ini bener-bener oke Jadi ini membantu banget aku Untuk setiap hari Untuk siap-siapnya tuh jadi lebih cepat Karena aku tuh nggak harus Pakai pensil alis lagi Karena alisnya tuh udah bisa bertahan Selama 3-4 hari Di pemakaian aku Di kondisi kulit aku juga Jadi ini bener-bener ngebantu banget aku Untuk sehari-hari sih So segitu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga bermanfaat juga Siapa tau ada dari antara kalian Yang pengen coba untuk henna alis Ya kira-kira seperti ini hasilnya Jadi buat kalian yang udah nonton video aku Thank you so much Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye